Setelah melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19, pasca turun level dari PPKM level 4 ke PPKM level 3, akhirnya Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin kembali memperlakukan sekolah tatap muka. Hal ini dibenarkan oleh pelaksana tugas Bupati Merangin Masuri, di mana sekolah tatap muka dari tingkat TK hingga SMP akan kembali dimulai pada Kamis 26 Agustus. Sistem pembelajaran tetap dengan sistem SIF 50% dari kapasitas ruangan. Pada Rabu pagi, Masuri menyatakan telah memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengecek kesiapan sekolah dalam pelaksanaan sekolah tatap muka, terutama soal protokol kesehatan di sekolah, seperti ketersediaan tempat cuci tangan, alat mengecek suhu tubuh. Dan yang juga tidak kalah penting, para guru harus dipastikan telah melaksanakan vaksinasi. Untuk guru yang belum divaksin, tidak diperkenankan untuk mengajar. Untuk memastikan kesiapan pembelajaran tatap muka. Kembali, saya ingatkan, bahwa guru-guru, jika belum divaksin, tidak diperkenankan untuk mengajar.